musik 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 hai botoligans kembali lagi bersama gue dingin frog di produk krisi bola total kali ini gue kembali di depan gue bukan baji bola sepatu ini ada ucil, terus di tengah-tengah kita ada 3 orang dari mana? tim panesia jadi kalau kita dulu udah membahas soal football goods gak ya? komoritas sepatu bola sekarang ada lagi komentar sepatu, kali ini lebih spesifik sepatunya sepatu futsal sepatu futsal lebih spesifik lagi nike nike nya juga bukan cuman yang mercurial versi futsal tapi ini khususnya buat spesifikasi nike futsalnya oke boleh perkenaan diri masing-masing oke gue ganes gue nanda kodok 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 oke guys pertama gue penasaran nih apa sih yang sejarahnya terbentuknya gimana nih sejarah terbentuknya dari komunitas kalian kalau komunitas sih karena kita awalnya tau nih ada sepatu nike 5 nih kita search oh iya ini awalnya kita dari kaskus oke kita awalnya dari kaskus kemudian kita cari-cari oh ada juga ya tentang mike 5 gitu kan dari situ kita join dari situ kita mulai posting-posting kenalan-kenalan udah sekitar satu atau dua bulan eh kita kopter yuk tuh awalnya dibuat mulai kapan itu? komdaku tuh kira-kira di 2009 2009 2009 oke 4 tahun ya udah hampir ya tahun-tahun tahun keempat ya terus kalau gue boleh tau kenapa sih kok kalian ini kan sebenernya sepatu futsal banyak nih sejak futsal berkembangan Indonesia sekitar pertengahan 2000an ya sepatu futsal mulai banyak gini misalnya hampir semua merek yang ada di Indonesia mereka masukin sepatu futsal terus apa sih yang membuat kalian nih milihnya Nike merek ini spesifik lagi lebih Nike 5 karena kan Nike sendiri banyak ada mystic kan tembok mystic terus ada mercurial yang versi futsal terus GTR juga semua hampir semua ini sepatu bolanya itu dibuat versi futsal ya versi indoor ya tapi kenapa yang spesifik khusus ke Nike 5 kalau gue pribadi sih karena emang pertama kita ngeliat nih kok unik ya ini sepatu cuma ada futsalnya gitu gak ada sepatu bolanya gitu kan karena biasanya gue kenal sepatu futsal itu turunan dari sepatu bola ya let's say Angga udah bilang mystic ada FB nya ada futsalnya atau mercurial so on disini kita ketemu Nike 5 khusus gitu kan oke dan yang kedua gue liat kok desainnya dan bentuknya tuh lucu-lucu aja ya warnanya juga lumayan lebih eye catching eye catching ya iya iya gue ingat waktu pertama kali keluar tuh ada yang warnanya orange dan hijau tuh citron iya itu sama orange terus terus kalau gue sama hampir mirip kayak Nanda bilang ee dulu gue pake adidas dan star oke terus setelah itu gue pengen nyobain yang lain gitu kan pas gue liat-liat di web ternyata Nike memang mengeluarin khusus buat futsalnya terus akhirnya gue brosing-brosing naksir T5 oke tiba ya terus akhirnya gue cari di Kaspus ada yang jual gue beli terus ternyata ada komunitasnya gue dulu jadi sampai sekarang iya awalnya sih liat di lagi nonton futsal di Senayan ada yang pake air gato air gato itu itu sepatu apa emang bisa dipake futsal apa gimana brosing-brosing nyari ketemu di google nyari di Kaspus taunya ada komunitasnya gak sengaja emang kalau lo dulu pake adidas kan kalau lo emang waktu sebelum pake naik gato adidas sih adidas juga ya gue di Adora oh di Adora ya belinya di seprofesional iya seprofesional mainstream jadi jadi terus pengalaman kalian dengan sepatu ini gimana nih sejauh ini gue sendiri gue sendiri kebetulan di rumah juga punya beberapa koleksi Nike 5 buat gue sih cukup menarik sepatu-sepatu ini karena desain-desainnya unik kita lihat disini ada beberapa dengan warna-warna gitu deh apa pengalaman terbaik kalian selama pake Nike 5 maksudnya mungkin dari seksi sepatu mana yang kalian paling puas pernah dapet segala macem kalau misalnya merubah enaknya apa ya orang ngeliat tuh kayak bukan sepatu futsal gitu loh waktu pas itu ya sekarang-sekarang udah mulai banyak kan warna-warna yang ngejreng-ngejreng sepatu bola turunan kayak merkulial misty terus T90 juga udah banyak warna ngejreng-ngejreng dulu sebelum mereka ngejreng-ngejreng Nike 5 ini yang lebih warnanya lebih berani gitu ngeluarin seri-seri warna yang ngejreng terus dipakein jalan pun apa gak gak kayaknya ini nih ya ini agak umur sih gak ya foto futsal tapi kulit kulit dan mana kulit warnanya tuh kayaknya pas buat ngantor gak sih iya emang pas buat ngantor atau buat ngantor oke aku mulai nemuin yang yang dipake buat sal ini karena tadi dipake ngantor pasti kembang-ngantor iya banget dibanding buat sal adanya-adanya dipake buat ngantor atau nampus kontret ngawinan iya kondang kondang nah sekarang ini kan seri terbaru futsal Nike futsal ini kan bukan 5 lagi kan mereka ngeluarkannya FC 247 kan itu dengan bomba dan segala macem terus kalian jadi gimana nih apakah kalian berhenti untuk koneksi atau terus berkembang ke itu ke seri terbarunya si bomba si Ganto dan apa lagi apa itu final final kalau gue pribadi sih melihat pengunculannya awalnya sempet wah ini emang sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu kayak lunar 2 terus kelas final 2 awalnya kan sempet lama tidak hanya gitu kan kita sempet menunggu gitu kan terus pas keluar lunar 2 wah anjir keren ya lunar 2 keren keren gitu kan tapi gue pribadi sih kalau gue orangnya pasti tak dulu gitu gak langsung buru-buru pasti setia sampe gini gitu kan menunggu saya menunggu saya menunggu saya menurut kalian apa mending mana gak maksudnya secara grup di grup kalian apakah kalian terus sepakat bahwa oke kita cuma beli yang seri futsal atau atau akhirnya ya udahlah kalau mau karena facts sendiri udah gak diturusin logo apa seri Nike facts diganti dengan nama Nike diganti dengan FC 247 apa jadinya kalian yaudah yang penting sepatu futsal Nike boleh gabung kita atau harus yang spesifik gak sih gak gak selama sebenernya tapi yang 247 itu namanya pun masih kayak sama kayak Nike 5 Elastico pertama lunar pertama dan bomba pertama cuman ada yang ambil-ambil itu kan sebenernya 247 kan 24 jam 24 jam 7 jam 7 jam 7 bulan terusan dipakai sama aja kayak ini kita juga gak cuma mesti futsal pakai ini oh gitu ya kadang main pakai ini juga jalan-jalan pakai ini kita pernah kondangan bareng-bareng pakai ini juga semua kondangan jadi gak mungkin misalnya ada yang mau gabung tapi sepatunya 247 jadi gak jadi gak punya pesatan spesifik yang untuk gabung ke komunitas kalian gak harus yang versi finalnya juga kan dan misalnya gue sendiri gue sendiri pun masih ada beberapa sepatu yang belum dapet gitu loh jadi gue masih terus-terus saling-lating juga i see i see terus oke nih terakhir dari gue oke syarat kalau mau gabung ke grup kalian apa nih? cukup bunah sepatu lagi 5-5 aja lagi 5-5 aja jadi kalau oke kalau misalkan dia bilang aduh bro bernyanyanya mistik nih boleh gak? gimana lagi? nah paling kita suruh duduk dulu aja ya oh gitu sudah duduk dulu ya kalau belum terinjustasi jadi anggota gitu oke dimana kalau ini tempatnya kalau mau bergabung dengan komunitas kalian di Kaskus apa? biar lain nama ada website ada website sebenarnya tim5.co itu masih halaman depannya kalau kita klik itu nanti disini-sini ke jadi lebih gampang masukin itu kali ya tim5.co oke tim5.co oke di twitter tim5bros tim5bros at tim5bros at tim5bros terus tim5bros tim5bros di grup oke kalau bingung ngejailah di bawah targa ya ada pertanyaan lagi jam? buat ini kita mungkin kita minggu depan akan bahas lebih spesifik lagi soalnya ya kita minggu depan mau ngomongin depan sepatu sepatu kita di depan mulai sejarahnya naik ikat seperti apa terus ya masing-masing sepatu penting kegunaan masing-masing tindakan oke waterligans sampai disini dulu perkenalan gue dengan tim 5bros kita masih ada pembahasan-bahasan lagi soal sepatu futsal Nike yang buat gue sendiri juga menarik karena gue sendiri juga punya beberapa sepatu itu Gato dan T5 itu dan enak buat dipakai baik buat jalan ataupun buat main futsal itu sendiri oke waterligans sampai disini dulu produk sorry product review kita kali ini I'll see you next time gue pingin prop Ucil dan teman-teman dari tim 5bros Indonesia I'll see you bye bye Ciao sub indo by broth3rmax